Oke, halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tanta Nugra pada video pemodelan animasi 3 dimensi. Nah, di video pemodelan animasi 3 dimensi ini, saya akan mencoba menganimasikan sebuah lokasi di mana yang saya akan animasikan yaitu animasi turunnya hujan dan animasi turunnya salju. Dan yang terakhir yaitu animasi bagaimana cara bergeraknya sebuah rumput. Oke, tidak berlama-lama, saya akan coba share screen-kan layar blendernya ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Langkah yang pertama perlu kita lakukan dalam membuat sebuah animasi pemodelan air hujan gitu. Ya, animasi air hujan yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu kita tambahkan kelebih dahulu yang namanya plan ya. Oke, plan itu kita nambah gini dengan cara shift A, kita pilih mix, kita pilih plan. Nah, plan ini kita coba atur dari objek mode ya, kita pindahkan ke edit mode teman-teman ya, modenya itu. Kita pindahkan dari objek mode ke edit mode, lalu kita klik kanan di atas plan ini, lalu kita pilih subdivide, lalu kita atur teman-teman ya, lalu kita atur nilai number of cuts-nya dari 1 menjadi 60. Seperti ini ya. Setelah kita atur dari number of cuts-nya 1 jadi 60, langkah selanjutnya kita pilih ini, physics properties teman-teman ya. Di physics properties kita pilih dynamic pane terlebih dahulu. Oke, kita pilih dynamic pane. Nah, di dynamic pane, kita tambahkan canvas, add canvas ya, lalu di bawah kita surface type-nya itu pilih menjadi webs, seperti ini teman-teman. Oke, setelah kita menambahkan satu buah, apa namanya, menambahkan sebuah plan, setelah kita tambahkan satu buah plan lagi ya teman-teman. Plane-nya itu ada di atas plan yang pertama ya. Nah, oke, caranya kita klik shift A kembali, kita pilih mesh, kita pilih plan teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih plan-nya ya. Kita atur sedikit posisinya menggunakan movement, movement-nya ini, speed-nya ya. Kita atur sedikit agak ke kanan, nah, kurang lebih seperti ini. Lalu setelah seperti ini, setelah kita tambahkan pane baru, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu, kita coba tambahkan basic properties yang dynamic pane juga ya, di sini. Kita pilih yang dynamic pane, lalu kita select type canvas, type-nya dari canvas menjadi brush, lalu setelah type-nya dari canvas menjadi brush, kita coba add brush ya. Di add brush ini, kita tambahkan pane-nya itu menjadi particle system, teman-teman ya. Setelah kita tambahkan menjadi particle system, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita membuat terlebih dahulu sebuah butiran air hujannya. Di sini saya anggap butiran air hujannya itu berbentuk bulat, maka kita tambahkan objek UV sphere. Kita klik shift A, kita pilih mesh, lalu kita pilih UV sphere, seperti ini ya. Lalu kita scale menjadi kecil. Nah, kita geserkan, seperti ini. Oke. Kita scale, seperti ini. Mungkin di sini saya akan coba agak, apa ya, agak lonjongkan ke atas ya, menggunakan look card mungkin. Oke. Menggunakan ini nih. Saya lonjongkannya menggunakan, sebentar. Nah ini. Saya select dulu, lalu saya next up ke atas, scale. Nah, kalau lebih jadi seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita select lagi semuanya. Oh, ini menselect-nya salah ya, kurang tepat. Kita select-nya seperti ini, teman-teman ya. Nah, kita klik dulu mode wireframe. Kita select, kita extrude, kita scale-nya seperti ini, supaya jadi rapih. Kan? Ya, seperti ini. Selanjutnya, setelah itu, kita select semuanya lagi. Ya, semua bagiannya lagi. Nah, seperti ini kita kembalikan ke object mode. Setelah seperti ini, teman-teman, hal yang harus kita lakukan yaitu kita mengklik ini, particle system. Saya ngepaskan dulu anotasinya. Nah, saya akan selanjutnya yaitu mengklik particle system yang ini, teman-teman ya. Tapi kita pindahkan dulu ke object plan-nya yang atas. Kita klik particle system. Di particle system, kita klik tambah ya. Lalu kita selanjutnya, atur number-nya dari seribu menjadi berapa ya di sini? Jadi 500 misalkan ya. Setelah diubah dari seribu menjadi 500, Lalu, langkah selanjutnya yaitu kita ubah. Ini rendernya tetap render as a low. Lalu kita pilih koordinatnya. Kita klik si object sphere ini. Setelah kita klik object sphere, kita coba lihat lagi di sini. Oke, ininya particle system ya, sudah betul. Kalau sudah seperti itu, Lalu, langkah selanjutnya yang kita lakukan itu kita coba play ya. Nah, otomatis nanti akan ada butiran air hujannya seperti ini, teman-teman ya. Seperti ini. Oke, saya matikan. Lalu. Lebih seperti ini, teman-teman, untuk pemodelan air hujannya. Langkah selanjutnya, saya akan mencoba memodelkan bagaimana turunnya salju. Salju turun itu hampir sama seperti hujan ya, teman-teman. Langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk menurunkan salju itu. Pertama-tama, kita coba tambahkan sebuah plan ya, teman-teman. Kita klik shift A. Kita pilih mesh. Kita pilih plan. Nah, di plan ini, langkah yang kita lakukan selanjutnya hampir sama seperti tadi ya. Hampir sama. Kita tambahkan fisik properties yang dynamic line ya. Kita masih di fisik properties ini. Pilih yang dynamic line. Lalu, kita ubah type-nya menjadi brush. Lalu kita add brush. Lalu kita pilih main-nya itu... Apa ya? Particle system. Setelah itu, kita pindah ke particle properties ya. Sebelum itu, sebelum kita lanjutkan, kita tambahkan dulu objek baru mesh bernama ini. Icosphere. Nah, Icosphere-nya kita ubah subdivision-nya menjadi satu ya. Jadi, satu lagi nih. Nah, setelah kita ubah menjadi satu, kita scale menjadi lebih kecil. Lalu kita pindahkan ke agak kanan sini. Nah, setelah seperti ini, kita baru atur di particle properties-nya ya. Kita pilih tambah ini ya. Nah, setelah kita pilih tambah, kita ubah nombarnya jadi 500 seperti sama seperti tadi. Lalu selanjutnya, hal yang harus kita lakukan setelah kita ubah nombarnya menjadi 500, kita pilih render. Nah, di render SLO-nya kita ubah menjadi render as object. Lalu kita pilih intan objeknya yang ini, Icosphere. yang ini. Setelah itu, setelah kita pilih Icosphere, kita perkecil saja dulu. Kita scaling dulu Icosphere-nya. Oke, kita perkecil lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya, setelah itu, kita atur bagian force-nya ya. Force, mana force? Oke, bukan force yang ini. Kita lihat force, untuk mengatur bagian pertex itu. Untuk mengatur bagian objek 3D-nya itu supaya tidak terlalu cepat turunnya. Sebentar di force itu disini. seperti ini, tadi itu. Nah, ini. Di fisik, di fisik, kita ke force, brownian-nya jadi 7. Ubah jadi 7. Lalu dem-nya, kita ubah jadi 0,3. Seperti ini. Setelah itu, kita coba run. teman-teman. Oke. Nah. Oke, sebentar. Nah, ini. Saljunya sudah mulai turun, teman-teman. Tapi masih kelihatan kecil ya. Nah. Kita coba bisa melihatnya semakin dekat nih, teman-teman. Tuh. Warna putih ya. Oke. Oke. Nah, oke. Kita kembalikan ke awal. Nah, ini. Yang selanjutnya sudah turun juga ya, teman-teman. Tapi tidak terlalu terlihat. Untuk semakin lebih terlihatnya, kita itu sebenarnya bisa atur di sini ya, teman-teman ya. Di render. Nah, di bagian render scale-nya nih. Scale object-nya. Kita naikkan. Nah, saya akan seperti ini. Nah, ini jadi minyakit semakin besar ya. Kita turunkan menjadi 0,5 saja. Nah. 0,5 kebesaran 0,3. Oke. Kebesaran juga 0,1. Nah, seperti ini. Kurang lebih ini saljunya ya, teman-teman. Nah, turun ya saljunya juga seperti airnya. Oke. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk pemodelan salju yang turun dan pemodelan rintik air yang turun. Selanjutnya. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan kembali ke pemodelan rumput yang bergerak. Mohon-mahal, tadi ada sedikit kendala. Karena tadi itu ketika kita melakukan proses pembuatan animasi air hujan dan salju itu ternyata terjadi banyak cache dan menyebabkan berhentinya blender ini. Padahal itu, tadi saya hapus terlebih dahulu untuk cache dari untuk objek dari animasi air hujan dan saljunya. Sekarang, saya coba lanjutkan kembali ke pemodelan rumput yang bergeraknya. Nah, untuk pemodelan rumput yang bergerak, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita klik objek rumputnya ya di objek mode. Lalu kita tambahkan fisik propertisnya yaitu yang cloud, teman-teman. Nah, setelah kita tambahkan, kita coba play dulu. Nah, nanti akan bergerak seperti ini, tidak beraturan. Nah, supaya geraknya beraturan, kita klik ini, teman-teman, mode wireframe dan X-ray. Lalu kita pindahkan dari objek mode ke edit mode. Lalu kita pilih selek bagian bawah si namanya ya atau si rumputnya seperti ini. Nah, setelah kita selek, kita coba tambahkan, oke, sudah ditambah ya modifier fisik propertis cloud-nya ya seperti ini. Nah, selanjutnya, setelah kita tambah fisik propertisnya yang cloud, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita pilih objek data properties, kita klik tambah ya. Nanti ada sebuah group objek properties, lalu kita pilih assign. setelah kita pilih assign, langkah selanjutnya yaitu kita kembali lagi ke sini, ke fisik properties ya teman-teman. Lalu kita atur di bagian bawah yaitu di bagian shape ya, pin group-nya kita pilih yang group ini. Setelah kita pilih pin group-nya yang itu, kita coba pindah kembali, kita coba lihat hasilnya bagaimana nih, apakah bergerak atau tidak, ya di object mode. kurang lebih nanti gerakan rumputnya sederhana seperti ini saja teman-teman ya. Nah, kayak gini. Sebentar. Nah, oke. Untuk pemodelan pembuatan air hujan, pembuatan salju, dan pemodelan gerakan rumput cukup sekian. Mohon apa apabila banyak kekurangan. Sekian dari saya, sampai jumpa, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. kembali di video selanjutnya.